Kita ke informasi selanjutnya, Ahmad Solihin, prajin batik asal Kabupaten Pekalongan, punya cara berbeda untuk melestarikan kain batik. Ya, batik buatannya menggunakan pewarna alam, tak hanya ramah lingkungan, batik produksinya mampu menghasilkan pudi-pudi rupiah. Inilah berani berubah, batik warna alam cuan jutaan. Waktu itu, tahun 2000, saya kenal sama teman yang notabene mengenalkan saya pewarnaan batik alami. Dan waktu itu saya berpikir, ah ini peluang, karena waktu itu kompetitor masih sangat-sangat melangkaskan. Saya sebelum bergerak di bidang warna alam hanya membantu proses dan pemasaran milik orang tua. Dalam membangun pemasaran dan produksi batik warna alam ini, ya kesulitannya itu pertama di pemasaran. Awalnya ya, dor-dor, memperkenalkan kelemahan dan kekurangan daripada bahan batik dengan bahan pewarna alam ini. Warna pewarna alami ini untuk satu ramah lingkungan, seperti tadi limbahnya setelah untuk ekstrasi pembuatan warna merah, itu limbahnya bisa saya buat bahan bakar. Saya dalam proses pengejaan dibantu yang mokok di rumah saya ada dua orang. Terus yang saya tempatkan di rumahnya pembatik, karena biar nggak datang ke rumah mungkin repot, saya ditempatkan di tempatnya orang pembatik itu ada tiga orang. Sendiri kalau untuk mematok harga seperti yang ini, ini dianggap 5 juta. Kalau bisa dilihat itu yang agak jauh itu, bisa dipatok dengan harga 850. Ponset ya kurang lebih sekitar 20 sampai 25 juta per bulan. Berawal darai ingin melastarikan tradisi dan menjaga lingkungan. Menyayangi bumi, mencintai tradisi, terciptalah batik dengan bahan pewarna alam. Intinya harus tetap bersemangat, kreatif, dan berani berubah.